Pemirsa mengawali Tabalong hari ini. Peningkatan COVID-19 kembali terjadi di Tabalong pertanggal 13 Februari 2022. Total kasus positif baru di Tabalong mencapai 55 orang. Satgas penanganan COVID-19 Tabalong menekankan peningkatan kasus tersebut didominasi oleh pelaku perjalanan luar daerah. Pertanggal 13 Februari 2022, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tabalong mengalami peningkatan yang cukup tinggi, mencapai 55 kasus positif. Dari data tersebut, kasus positif COVID-19 didominasi karyawan perusahaan atau karyawan swasta, dan hanya sebagian kecil dari pegawai PNS, ibu rumah tangga maupun anak-anak. Dari 55 kasus tersebut, sebagian besar hanya melakukan isolasi mandiri yang dipantau langsung oleh tim Satgas kecamatan setempat. Lantaran pasien tidak memiliki gejala. Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi dengan gejala telah ditempatkan dalam penanganan khusus. Dua orang di RSUD Badarudin Kasim, satu orang di COVID Center, dan satu orang di rumah sakit Pertamina. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi mengatakan, dari data yang terhimpun, sebaran COVID-19 disebabkan pelaku perjalanan keluar daerah, khususnya karyawan perusahaan atau karyawan swasta yang melakukan cuti. Kemudian kalau dilihat dari data tersebut, sebagian besar mereka adalah riwayat perjalanan. Nah, jadi kita maklum dan sinkron saja bahwa banyak karyawan perusahaan ini yang memang ada jadwal cuti ataupun perjalanan pulang ya, ke luar daerah setelah balik ke sini dan ternyata terkonfirmasi positif. Taufik menambahkan, meski sebagian besar penyebaran terjadi pada pelaku perjalanan luar daerah, dirinya juga tidak mengukiri adanya transmisi lokal, terbukti dari data sebaran peta lokasi COVID-19 saat ini. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.